Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel hobi belajar Nah kali ini bapak akan membahas materi Tentang menelaat struktur dan unsur kebahasaan Yang terdapat di dalam teks eksposisi Di materi kelas 10 semester ganjil ini Oke jangan lupa untuk klik like dan subscribe Channel hobi belajar Supaya kalian bisa mendapatkan Pembelajaran tentang bahasa Indonesia di channel ini Jangan lupa juga untuk menjaga jarak Gunakan masker jika kalian berada di luar ruangan Oke Nah siapkan alat dan buku tulis kalian Sambil menyimak video ini Juga bisa sambil mencatat materi yang bapak sampaikan Oke langsung saja Ini dia Oke kita bahas yang pertama adalah materi Tentang menelaat struktur dan unsur kebahasaan Yang terdapat di dalam teks eksposisi Ya Tidak pun KD dan indikator yang mesti kalian ketahui Sebelum menyimak materi pada hari ini Yaitu Pada kompetensi dasar 3.4 Ya Ada menganalisi struktur dan unsur kebahasaan Dalam teks eksposisi Indikatornya Yang itu pertama Mendefinisikan tentang struktur teks eksposisi Pernyataan tesis Ya Argumen Dan Pernyataan ulang kebahasaan Kalimat peminang Kalimat verbal Ya Disitu juga ada Yang nomor dua Mengidentifikasi tentang struktur teks eksposisi Nah Ini adalah KD dan indikator yang mesti kalian ketahui Terlebih dahulu sebelum kalian menyimak materi yang akan bapak sampaikan Oke Ada pun tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran dalam materi hari ini Yaitu Yang pertama Setelah kalian mendapatkan materi yang bapak sampaikan Diharapkan kalian dapat menentukan struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi Yang kedua Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi penggunaan kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi ini Oke Inilah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi hari ini Nah Selanjutnya Bapak kesediakan sebuah teks Silahkan kalian baca dulu teks eksposisi yang bapak tampilkan nanti Ya Kalian baca Kalian pahami Nanti akan bapak tanyakan Oke Silahkan kalian baca terlebih dahulu Ini teksnya Silahkan kalian baca terlebih dahulu Silahkan kalian baca terlebih dahulu Silahkan kalian baca terlebih dahulu Oke sudah ya Jadi pada teks ini Membahas tentang Kegiatan ekonomi rakyat Disitu banyak Tentang Pemberitahuan penyampaian informasi Mengenai ekonomi rakyat Nah terus Yang akan bapak tanyakan adalah Bagaimana yang tahu struktur teks eksposisi Apa saja setelah kalian memahami Untuk mencermati teks tadi Ada yang tahu struktur teks eksposisi Terdiri dari apa-apa saja Ada yang tahu ada berapa struktur Dalam teks eksposisi Oke Disini ada struktur yang pertama Ada tesis Tiga struktur dalam teks eksposisi Yang pertama ada tesis Sebagai pembukaan dalam sebuah teks eksposisi Yang kedua ada argumentasi Mengenai sebuah pendapat Tentang Sebuah informasi yang disampaikan Namun disartakan dengan fakta-fakta Biasanya Dan yang ketiga ada penegasan Ulang pendapat Jadi disini menegaskan kembali Pendapat yang terdapat Dalam argumentasi Ya ini adalah struktur Teks eksposisi Yang mesti kalian ketahui Ya tiga strukturnya Tesis Argumentasi Dan yang ketiga itu ada Penegasan ulang pendapat Nah inilah yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian menulis Maupun menelaas sebuah teks Yang belum ada strukturnya Ya Oke Pernyataan pendapat atau tesis Ya adalah bagian yang Bagian teks yang berisikan Pernyataan pendapat Ya tesis Sang penulis Bagian ini juga bisa disebut Sebagai bagian pembuka Yang kedua Argumentasi adalah Bagian yang berisikan Alasan yang dapat Memperkuat argumen penulis Dalam memperkuat Ataupun menolak Suatu gagasan Ya Yang ketiga Penegasan ulang pendapat Merupakan bagian yang berisi Penegasan ulang pendapat Sang penulis ini Pengertian dari Tiga struktur tadi Ya Pernyataan pendapat atau tesis Argumentasi Serta penegasan ulang pendapat Oke selanjutnya Nah disini ada contoh Analisis dari struktur yang Tekstil yang baca tadi Ya Tentang ekonomi rakyat Ini ada bagian-bagian struktur Ini ada bagian tesis Dimana terdapat Di paragraf yang pertama Sebagai pembuka Tekstil tersebut Ya Biasanya Juga disering Tandai dengan kata Pendefinisian Di Awalnya Ya Seperti ekonomi rakyat Adalah kegiatan Ekonomi rakyat Banyak Ya jika dikaitkan Dengan kegiatan pertanian Maka dimaksud Dengan kegiatan yang pemirakyat Adalah Kromi, petani Atau peternak Atau nelayan kecil Ya Seperti itu Ini bagian Pembuka di paragraf yang pertama Sedangkan paragraf kedua Ketiga dan keempat Serta kelima Itu merupakan Paragraf yang mengandung Struktur yang kedua Yaitu bagian Argumentasi Ya Ada sebuah pendapat Disitu Ya Baik menolok Ataupun Menyetujui Ya Negasan-negasan yang disampaikan Oleh si penulis Dan yang ketiga itu Di paragraf yang terakhir Itu ada Disebut dengan Penegasan ulang Kalian lihat disitu Dalam hal ini Perlu dikemukakan Bahwa ekonomi rakyat Seperti sebuah kesimpulan Dalam sebuah teks Ya Penegasan ulang Tetapi Menegaskan kembali Apa yang disampaikan Di bagian struktur Yang kedua Oke Kita lanjut Di unsur kebahasaan Atau kaedah kebahasaan Yang terdapat dalam Teks eksposisi Nah Ada yang namakan Pronomina Ya Pronomina Ada yang disebut dengan Kata leksikal Ya Seperti Nomina Adjektiva Perba Dan adverbia Nomina itu kata benda Adjektiva itu kata sifat Perba itu kata kerja Serta adverbia itu Kata keterangan Ya Seperti itu Ini disebut sebagai Kata leksikal Oke Selanjutnya Yang ketiga Ada penggunaan Konjungsi kata hubung Yang digunakan Dalam sebuah teks Baik itu Menghubungan kata dengan kata Prausa dengan prausa Prausa dengan prausa Kalimat dengan kalimat Serta paragraf dengan paragraf Ini gunanya Kata penghubung Ya Selanjutnya Ada istilah kata Istilah kata disini Sebagai Pendefinisian Sebuah kata Yang bisa dimaknai Dan yang keempat Itu ada Yang kelima Yang kelima itu Ada imbuhan Imbuhan disini Ada imbuhan awalan Atau prefix Ya Imbuhan akhiran Seperti suffix Imbuhan Sisipan Seperti infix Dan imbuhan Gabungan Atau Confix Ya Seperti itu Oke Kita bahas yang pronomina Yang pertama Pronomina disini adalah Kata ganti Adalah jenis kata Yang menggantikan Nomina Atau Frasa nomina Pronomina dapat Diklasifikasikan Menjadi dua Macam Yaitu Pronomina persona Dan Pronomina non persona Nah Nah kalian lihat disitu Ada pronomina persona Atau kata ganti orang Yaitu Persona Persona Tunggal Contohnya Seperti Iya Dia Anda Kamu Aku Saudaranya Mukusi Dan lain-lainnya Itu Merupakan Kata ganti orang Jadi Menggunakan Kata ganti Iya Dia Anda Kamu Seperti itu Seperti contoh pada kalimat Apakah para Anda Hari ini Nah disitu Menggunakan kata ganti orang Yaitu Anda Yang kedua Ada persona Jamak Contohnya Seperti Kita Kami Kalian Mereka Hadirin Dan Tara Ini Kata persona Jamak Ini adalah Kata ganti orang Yang lebih dari Satu orang Jamak Yang pertama Itu adalah Tunggal Kata ganti orang Tunggal Tunggal itu Satu Sendiri Dan yang ketiga Itu ada Pronomina Non persona Itu kata ganti Yang bukan orang Yaitu Pronomina Petunjuk Seperti Ini Itu Sini Situ Sana Dan Pronomina Penanya Contohnya Seperti Apa Mana Saja Mana Dan Siapa Nah Oke Paham ya Sampai disini Jika kalian kurang paham Kalian bisa bertanya Di kolom komentar Atau bisa bertanya Di Grup Whatsapp Kita Seperti itu Oke Kita lanjut Di kata Lexikal Kata Lexikal Tadi itu Membuat Domina Kata Benda Kata Benda Itu Dalam Sebuah Pola Kalimat Itu Sebagai Objek Kata Benda Seperti Meja Mobil Lemari Dan lain Sebagainya Kata Perba Atau Kata Kerja Kata Kerja Ini sering Digunakan Di bagian Predicate Dalam Sebuah Pola Kalimat Perba Kata Kerja Contohnya Memasak Mencuci Berlari Bertanya Dan lain Sebagainya Dan Yang ketiga Ada Adjektif Atau Kata Sifat Lelah Agia Dan lain Sebagainya Itu Adjektif Kata Sifat Dan Ada Kata Keterangan Di mana Kata Keterangan Ini Terbagi Menjadi Kata Keterangan Tempat Waktu Dan Suasana Kata Keterangan Alat Kata Keterangan Cara Banyak Keterangan Yang bisa Kalian Gunakan Dalam Sebuah Teks Itu Kata Keterangan Nah Selanjutnya Ada Konjungsi Konjungsi Kata Penghubung Tadi Ada Beberapa Konjungsi Ada Konjungsi Waktu Gabungan Pembatasan Tujuan Persyaratan Perincian Sebab Akibat Ada Pertentangan Ada Pilihan Ada Penegasan Atau Penguatan Ada Penjelasan Ada Konjungsi Perbandingan Dan Konjungsi Penyimpulan Disitu Sudah Ada Masing-masing Contoh Dari Konjungsi Bisa Kalian Catat Supaya Kalian Ingat Nantinya Ada Konjungsi Waktu Yaitu Ditandai Dengan Sesudah Setelah Sebelum Lalu Kemudian Setelah Itu Contoh Contoh Bapak Berikan Satu Contoh Kalimatnya Seperti Ini Setelah Kejadian Itu Si Ani Pun Tidak Lagi Pergi Ke Rumah Temannya Nah Seperti Itu Ada Konjungsi Kabungan Atau Penambahan Ini Biasa Tandai Dengan Dan Serta Ibu Dan Ayah Pergi Ke Rumah Nenek Nah Ada Kata Dan Disitu Berarti Menambahkan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Kedua Seperti Itu Kami Untuk Konjungsi Kita Ke Istilah Kata Banyak Menggunakan Istilah Yang Sesuai Dengan Bidang Permasalahan Yang Dibahas Penggunaan Istilah Tersebut Membantu Penulis Atau Pembicaraan Untuk Memperkuat Gagasan Yang Disampaikan Contoh Polusi Istilah Kata Dari Polusi Apa Itu Pencemaran Habitat Istilah Makna Dari Habitat Itu Apa Kalau Dalam KBP Itu Ada Tiga Pertian Ada Tempat Tinggal Sebagai Seorang Masyarakat Ada Bio Tempat Hidup Organisme Tertentu Tempat Hidup Yang Alami Bagi Tumbuhan Dan Hewan Atau Lingkungan Kehidupan Asli Ada Juga Pengertian Dari Habitat Itu Geo Tempat Gediaman Atau Kehidupan Tumbuhan Hewan Dan Manusia Dengan Kondisi Tertentu Pada Permukaan Bumi Inilah Pengertian Dari Istilah Kata Kata Yang Bisa Dimaknai Di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau Bisa Diartikan Seperti Itu Oke Yang Terakhir Ada Imbuhan Nah Imbuhan Atau Proses Afiksasi Imbuhan Seperti Ada Imbuhan Awalan Akhiran Sisi Pan Dan Gabungan Ini Contoh Salah Satunya Itu Konjungsi Imbuhan Imbuhan Konfiks Atau Gabungan Dari Awalan Dan Akhiran Itu Kalian Bisa Lihat Disitu Ada Imbuhan Pe Dan An Nah Dimana Terdapat Kata Dasarnya Tipis Tipis Kalau Diberikan Imbuhan Gabungan Awalan Akhiran Pe An Menjadi Bentukan Katanya Penipisan Seperti Imbuhan Awalan Me Ditambah Kata Makan Menjadi Memakab Imbuhan Awalannya Adalah Me Kalau Akhirankan Atau Lah Banyak Akhirankan Lah Dan I Contohnya Itu Tutup Ditambah Kata Imbuhan Akhiran Lah Itu Jadi Tutup Lah Nah Seperti Itu Ini adalah Imbuhan Atau Afiksasi Akhirnya Sudah Pernah Sampaikan Di Pertemuan Pertemuan Kemarin Nah Sampai Disini Pertemuan Kita Pada hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Sambil Mencatat Serta Melakukan Optional Di Google Classroom Kalian Bapak